Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat misteri Untuk kali ini saya akan mengulas tentang Raden Kian Santang atau Seh Rohmat Suci Nama lain dari Raden Kian Santang adalah Kalantang Setra Gagak Lumayung, Gagak Lumajang, Gagak Tumiring, itu juga nama beliau Tapi beliau lebih dikenal dengan sebutan Raden Kian Santang Atau Sunan Rohmat Suci yang makamnya ada di Godok Garut Nama Rohmat Suci ini pemberian dari gurunya, yaitu Seh Ali Khatibin Bukan Saidina Ali Rodeo Luhu Anhu Tapi Seh Ali merupakan seorang ulama besar asal Irak atau Bagdad yang bermukim di Arab Logikanya, kalau yang dimaksud Seh Ali ini Saidina Ali Rodeo Luhu Anhu Kurun waktunya antara abad ke-7 dan Prabu Kian Santang abad ke-14 Kalau abad ke-7 Saidina Ali yang dimaksud Wapad Sementara Prabu Kian Santang abad ke-4 Belas dan lima belas baru lahir Jaraknya aja 7 abad Di mana beliau bisa ketemu? Tidak, tidak mungkin Ini secara logika Kecuali kalau dalam mimpi Kalau dalam mimpi sih ya boleh-boleh aja Banyak orang yang berpendapat kalau beliau ketemu secara lahir ya Diketemukan di Qodat Irodat Allah Memang kalau Qodat Irodat Allah Allah itu wahwa ala kulisai in Qodir Berkuasa atas sesuatu Memang bisa Kalau Allah berkendak Berkendak atau tidak Ini adalah masalah gaib Harus ditentukan dengan dalil Quran Atau hadis nabi yang sah Ada pun Raden Kian Santang putra Prabu Siliwangi Raja dari Pajajaran Ibunya Nyimah Subanglarang Putri Raja Abdullah dari Kerajaan Campa Pada waktu itu Nyimah Subanglarang sedang belajar ngaji Dengan Seh Hasanuddin alias Sekoro Seorang lama besar Asal Iran Yang berdomisili di Karawang Pulau Bata Dan Sekoro pada waktu itu Sudah mendirikan pesantren Entah di Karawang atau di mana Kalau makomnya Memang di Pulau Bata Karawang Tapi kalau mendirikan pesantrenya Tidak tahu di mana Kemudian pada waktu itu Prabu Siliwangi Yang sedang menjadi kepala negara Bagian di Majalengka Belum jadi raja Dan pada waktu itu Rajanya masih wastu kencana Ayahanda Belian Mengadakan suatu infeksi ke Karawang Terlihatlah seorang gadis cantik Yang berhatinya pun kepincut Seh Hasanuddin Atau Sekoro bingung Sebab dalam syariat Islam Tidak boleh Haram kawin Tidak sah kawin Atau batal kawin Apabila seorang wanita muslim Dikawinkan dengan seorang kapir Tapi kalau tidak diterima Bahaya Yang bakal terjadi Karena Siliwangi adalah Anak seorang raja Sekoro benar-benar bingung Dikawinkan tidak sah Tidak dikawinkan gimana Dan akhirnya kawin Tetapi Subang Larang Minta mas kawinnya Lintang Kerti Lintang Kerti itu adalah Tasbeh yang dibuat di Mekah Yang harus diambil di Mekah Jadi tasbeh tersebut harus buatan Mekah Harus diambil oleh Prabu Siliwangi sendiri Ke Mekah Maka pada waktu itu Prabu Siliwangi terpaksa Harus pergi ke Mekah Untuk mencari dan menemukan tasbeh tersebut Untuk mas kawin Kepada Subang Larang Akhirnya datang kesana Ada orang-orang yang sedap Walaupun bukan musim haji Tapi yang toap ada aja Karena ibadah umroh Ketika beliau ikut toap Kebetulan ada yang tasbihnya jatuh Diambil oleh Prabu Siliwangi Kata yang tasbihnya jatuh Itu punya aku Kata Prabu Siliwangi Maaf aku nemu Ini hak aku Akhirnya kata yang punya tasbih Ya silahkan buat kamu aja Baca aja dua kalimat sahadat Dengan dua kalimat sahadat tersebut Berarti Prabu Siliwangi sudah Islam Nah itulah Hasil istiqoro sehasanuddin Kawinkan saja Tapi harus minta tasbih hasil Mekah Dan diambil di Mekah Oleh tangan Prabu Siliwangi sendiri Tidak boleh menyuruh orang lain Nah dengan tasbih tersebut Perjalanannya beliau Pernah membaca dua kalimat sahadat Walaupun Islam beliau Tidak kuat Tidak sekuat Sunan Rohmat Suci Godogarut Atau kerabukian santang anaknya Karena Nabi Muhammad pun bersabda Apabila orang sudah membaca Dua kalimat sahadat Kita akui sebagai seorang muslim Saudara kita Ada pun hatinya kita tidak tahu Kita serahkan kepada Allah SWT Ya akhirnya Dikawinkan dengan Subang Larang Sah perkawinan tersebut Karena beliau sudah membaca Dua kalimat sahadat Yang penting sah aja Itulah kecerdasannya Sehkoro Setelah menikah Prabu Siliwangi mempunyai keturana Satu Ayatullah Atau Sunan Gunung Jati Yang ada di Cerebon Terima kasih telah menonton Salah satu kisah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton